Sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai syaraf kejepit Jadi ini adalah respon atas pertanyaan dari sobat sehat di video saya mengenai Carpal Tunnel Syndrome yang juga sama-sama syaraf kejepit Pertanyaannya adalah kalau Carpal Tunnel Syndrome itu kan mengenai jari jempol sampai ke setengah jari manis Nah, sobat sehat ini keluhannya justru dikelingking Nah, apakah ini CTS juga? Nah, sebelum saya membahas, saya mau disclaimer dulu Jadi, meskipun ini videonya saya buat sebagai tanggapan atas pertanyaan tersebut, tapi bukan lantas berarti bahwa penyakit atau kondisi yang dialami oleh sobat sehat tersebut atau sobat sehat manapun mah ya adalah penyakit yang sekarang kita bahas Kenapa? Karena semua pembahasan mengenai masalah kesehatan yang di mana dokternya nggak ketemu nggak memeriksa langsung si pasien itu tetap biar bagaimanapun nggak bisa menggantikan saran kesehatan dari dokter yang menangani langsung kondisi Anda ya jadi dokter itu bukan ahli nujum nggak bisa mendiagnosa penyakit yang nggak dipereksanya gitu ya memang dan berdasarkan kumpulan gejala atau keluhan kita bisa menduga mencurigai memperkirakan tapi nggak tetap nggak bisa menegakkan diagnosanya oke yang bisa menegakkan diagnosa adalah dokter yang memeriksa langsung kondisi dari pasien oke ya itu disclaimer-nya jadi dokter bukan orang pintar yang bisa nerawang-nerawang apa penyakitnya dari jarak jauh bukan seperti itu jarak jauh pun tetap harus dilakukan pemeriksaan gitu ya nah itu disclaimer-nya dan sebelum masuk kebahasan mungkin untuk sobat sehat yang baru pertama kali join di channel ini kalau tertarik dengan konten-konten kesehatan sebelum siam ini boleh subscribe dan aktifkan notifikasinya jadi kalau saya upload video-video baru sobat sehat nggak ketinggalan beritanya oke kita masuk ya kebahasannya jadi yang namanya syaraf kejepit itu bisa terjadi di bagian tubuh manapun yang ada syarafnya dan strukturnya memungkinkan untuk terjepit syaraf kan ada di mana-mana ya bukan cuma di tangan di kaki di mata pokoknya di mana-mana lah gitu ya ada syarafnya dan yang menjepitnya itu bisa macam-macam nggak melulu tunnel gitu ya bisa dijepit oleh otot bisa terjepit oleh tulang bisa terjepit oleh tumor macam-macam lah pokoknya apapun yang bisa menjepit bisa menyebabkan syaraf jepit gitu ya nah syaraf itu strukturnya secara garis besar ya itu kita bayangkan seperti kabel kabel itu kan ada lapisan pelindungnya syaraf juga ada lapisan pelindungnya nah di bawah lapisan pelindungnya di dalamnya itu adalah serabut-serabut sensorik dan di dalam di bawahnya lagi di dalamnya lagi itu adalah motorik nah sensorik itu fungsinya mengalirkan impuls-impuls dari tepi dari perifer ke otak sedangkan motorik sebaliknya dari otak ke tepian kalau sensorik itu lebih bertugas untuk menyampaikan panca indera gitu ya istilahnya rasa raba panas dingin nyeri seperti itu jadi kalau kita raba itu bisa bedakan antara tajam dan tumpul itu adalah kerjaannya si sensorik sensorik waktu kita terkena misalnya ya di sini atau di mana oh ini tajam oh ini tumpul nah itu dikirimkan informasinya ke otak kita tahu otaknya oh ini kenanya tajam ini kenanya tumpul kalau si sensoriknya terganggu nggak terasa itu misalnya pun ditusuk-tusuk gitu ya nggak terasa itu istilahnya baal gitu ya nah kalau kerusakannya kenanya di yang bagian lebih dalam yang terkena adalah motoriknya terjadi gangguan gerak gitu ya secara garis besar umum kalau sarafnya kejepit yang kejepit kan luarnya dulu ya habis luarnya kalau kejepitannya lebih parah gitu baru kena dalamnya jadi yang kena biasanya sensoriknya dulu terganggu rasa raba nya panas dingin atau kayak gitu-gitu lah ya sensoriknya nah kalau jepitannya lebih parah bagian dalam dari si sarafnya terkena barulah gerakan terganggu oke itu struktur umum sarafnya nah sekarang mengenai persarafannya persarafan itu macam-macam gitu ya tergantung saraf ini mempersyarafi daerah mana saraf itu mempersyarafi daerah lain lagi nah kalau berdasarkan keluhannya kita bisa memperkirakan sepertinya saraf ini yang terkena nah kita kembali dulu ke si carpal tunnel syndrome ini kita lihat ya persarafan carpal tunnel syndrome itu adalah daerah yang kuning ini sorry carpal tunnel syndrome itu terjadi waktu saraf medianus terjepit di daerah carpal tunnel disini nah kalau saraf medianus terjepit yang terkena adalah daerah yang warna kuning ini ini dari telapak tangan ya nah kalau dari punggung tangan seperti ini warna kuning nah kalau yang daerah kelingking itu dipersyarafin oleh saraf lain dia bukan saraf medianus tapi saraf ulnaris kalau dari daerah telapak tangan ini yang warna biru ini ya jadi yang terkena adalah setengah jari manis jelas gak setengah jari manis sampai kelingking kalau dari punggung tangan agak beda sedikit ya setengah jari manis kelingking tapi untuk dari buku yang kesini ya itu terkena juga di apa jari tengah jadi distribusi persarafannya agak beda gitu ya nah selain distribusinya beda alurnya juga beda jadi kalau karpal tunnel sindrum kan adanya di daerah sini yang pejepit adalah syaraf medianus kalau urnaris dia beda bukan karpal tunnel jadi kita lihat ya oke ini adalah jalannya si syaraf urnaris dia jalan dari atas ya terus kesiku turun ke bawah nah karpal tunnel kan adanya disini tapi dia gak lewat karpal tunnel dia lewat yang disampingnya ini ini juga bisa meradang bisa menjepit juga tapi jarang relatif lebih jarang ya yang lebih sering kejadian itu tempat kejadian perkaranya itu di daerah sini ya oke sama di daerah sini nah kalau di daerah sini ini ada tunnelnya juga jadi si syaraf urnaris ini juga melalui suatu terowongan terowongannya itu adalah terowongan kubital kubitis jadi kalau disingkat itu kubital tunnel syndrome atau cts nah waktu ditanya ini yang saya alamin cts juga atau bukan agak repot jawabnya karena disingkatnya juga sama-sama cts tapi beda kepanjangannya kubital tunnel syndrome oke kalau cts yang terkenal yang famous itu kan carpal tunnel syndrome langkanya untuk yang ini kita biasanya enggak pakai istilah cts supaya enggak rancu kita ada istilah lain ya ya istilah panjangnya lah kalau memang kejepitnya disini gitu ya di siku kita bilangnya quittal tunnel syndrome dan itu keluhannya ya dari siku ke bawah karena kejepitnya disini kan oke nama lainnya dari si syaraf ulnaris kejepit itu macam-macam kalau dia kejepitnya disini seperti saya bilang tadi kubital tunnel syndrome kalau kejepitnya disini ini yang agak menarik ya jadi kalau pada cts carpal tunnel syndrome yang medianus itu keseringan kan pada perempuan yang naik motor dengan posisi begini jadi ininya teregang apa pergelangan tangannya teregang kejepit nah sedangkan kalau yang syaraf ulnaris lebih sering terjadi justru pada laki-laki yang naik motor juga tapi posisinya begini nah posisinya begini mungkin saya kasih lihat ya misalnya ini setang motor gitu ya motor atau sepeda lah nah pada posisi begini kalau dia jarak jauh biasanya itu kan neken jadinya apa tangan kita neken ke setang gitu ya nah itu tertekan di daerah sini di daerah sini kan tadi seperti di gambarnya tadi itu kan ada syaraf ulnarisnya ya jadi ketekan disini nah kalau sering ketekan lama-lama dalam jangka panjang dan sering misalnya kayak tukang ojek atau orang yang sering naik motor gitu ya atau sales yang pekerja naik motor jarak jauh gitu ya terus seharian muter-muter gitu ya ini lama-lama bukan lama-lama sih ototnya akan syarafnya akan meradang kejepit gitu ya nah meradang kalau kenanya disini itu ya yang kena yang kena ya di daerah tangan telapak tangan sini gitu ya seperti alurnya tadi jadi kalau di daerah sini setengah jari manis sampai kelingking sedangkan kalau disini kena sampai sini ya nah sedangkan kalau disini kenanya itu misalnya pada orang-orang yang sering nekuk dalam jangka panjang misalnya kerja di kantor gitu ya posisinya sering begini atau nekuk begini atau posisi meja kerjanya gak ergonomis jadi kan harusnya kalau kita ngetik begitu ya agak relax ya tapi kalau kerjanya begini ini otot syarafnya yang lewat-lewat di daerah sini akan tertarik regang gitu ya nah itu bisa menyebabkan iritasi dari si syaraf ulmaris kan kita lewat atau misalnya ada orang-orang tertentu yang syaraf ulmarisnya itu gak fix dia bisa goyang-goyang itu kalau dia sering goyang-goyang apalagi kalau sampai melewatin struktur yang keras gitu ya di daerah siku itu kita sebutnya subluxing nerve nerve-nya dia gak terfixasi padahal kita tahu disini kan ada dia melewatin semacam tunnel gitu ya jadi yang yang goyang-goyang itu sedikit sebenarnya tapi tergangnya banyak karena di bagian lainnya dia sudah terfixasi gitu ya nah kalau goyang-goyang goyang-goyang gitu dia teriritasi dan menimbulkan gejala sama cuma bedanya gejalanya dari se-area mana kalau disini tekanannya tempat kejadian perkaranya disini ya keluhannya disini aja kalau dia masalahnya TKP-nya disini ya keluhannya sini sampai kebawah gitu ya nah untuk mengetahui apakah yang Anda alamin itu adalah syaraf urunaris yang kejepit atau bukan perlu dilakukan beberapa pemeriksaan ya kalau dari keluhannya aja kita dokter bisa memperkirakan oh kayaknya kira-kira yang diculigain yang terkena adalah syaraf ini nah untuk itu kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa syaraf ini yang terkena dan seberapa parah biasanya macam-macam sih ya yang sering itu adalah untuk melihat aktivitas elektrik di otot-otot yang terkena sama untuk melihat seberapa parah hambatan dari konduksi apa konduksi syarafnya gitu ya itu nerve conduction test nah itu sekali lagi tidak bisa lewat tanya-jawab di media sosial di whatsapp di youtube itu harus ketemu dokternya harus pereksa gitu ya nah terus bagaimana oke tadi kan bagaimana persyarafannya terus gejalanya apa keluhannya apa mirip-mirip jadi ya mirip-mirip dengan carpal tunnel syndrome tergantung keparahannya apakah itu terkena sensoriknya atau udah sampai motoriknya gitu ya namanya syaraf kejepit nah terus bagaimana untuk penanganannya jadi penanganannya itu tergantung dari kondisinya dari keparahannya dari kepatuhan si pasien dari kedisiplinan si pasien jadi kalau yang belum terlalu parah bisa dilakukan tanpa operasi cukup dengan menghentikan hal-hal yang menyebabkan keluhan terjadi ya jadi kalau misalnya keluhannya itu karena naik motor dia sering neken di sini gitu ya ya jangan neken selalu mengingatkan diri sendiri bahwa ini bisa menimbulkan masalah atau misalnya kalau kerja sering apa menekan di daerah sini ingatkan diri sendiri kalau susah mengingatkan diri sendiri pakai pengingat kalau saya kan ada karmal tanal sindrom saya pakai semacam apa bracket bukan bracket semacam pelindung meskipun dia tidak benar-benar imobilisasi tapi dengan menggunakan alat itu saya ingat bahwa saya harus mengurakin gerakan di daerah pergelangan tangan sama kalau tidak bisa mengingat terus-terusan pakai pengingat apalah gitu ya supaya tidak menekan daerah sini gitu ya nah kalau susah mengingatkan terus terjadi ya berarti kita tidak bisa tanpa tindakan lain yang lebih invasif gitu ya jadi banyak faktornya ya jadi bisa pakai obat obatnya ada obat anti radang supaya peradangannya si syaraf itu meredak bisa juga obat anti nyeri nah kalau kerusakannya sudah parah atau kalau si pasiennya ini benar-benar sama sekali tidak bisa menghentikan penyebabnya ya mungkin harus operasi gitu ya nah tapi operasi pun ini ada juga pertanyaan dari salabat sehat apakah kalau sudah di operasi akan sembuh ini adalah pertanyaan yang susah-susah gampang untuk dijawab kenapa banyak susahnya karena faktornya itu banyak yang mempengaruhi apakah sembuh atau enggak operasi sendiri itu memiliki mungkin risiko inherent ya semua operasi ada risiko gagal gitu ya tentunya dengan dilakukan operasi oleh dokter yang skillful risiko gagal itu lebih kecil tapi banyak faktor juga yang pengaruhinya misalnya apakah si pasiennya itu dia kooperatif atau enggak bisa aja loh sering terjadi operasinya berhasil setelah masa pemulihan si pasiennya bandel melakukan lagi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan si gejala itu jadinya ya kayak gitu lagi kumat lagi gitu ya misalnya udah dibebaskan nih saraf yang terjepit tapi karena aktivitas yang menyebabkannya terus berlangsung ya kejepit lagi gitu loh kecuali kalau sarafnya udah enggak ada udah enggak bisa kejepit tapi kan kalau sarafnya enggak ada terganggu persarafannya gitu oke jadi pertanyaan semacam itu susah-susah gampang bahkan setelah operasi berhasil pun masih bisa terjadi lagi gitu ya oke terus apa yang harus dihindarin seperti yang saya bilang tadi hindarinlah penyebab-penyebabnya kalau penyebabnya karena disiku sering terpekuk sering terbentur sering teriritasi gitu ya ya hindarin gitu loh kalau enggak bisa ya terima nasib apa gimana lagi gitu ya kalau misalnya penyebabnya disini ya hindarin hal-hal yang menyebabkan penekanan di daerah sini yang mengiritasi sih syaratnya untuk dietnya untuk dietnya karena ini enggak disebabkan oleh makanan jadi enggak ada makanan pantangan gitu ya jadi enggak ada yang enggak boleh makan ini enggak boleh makan itu cuma mungkin untuk kesehatan syaraf boleh mengonsumsi makanan sehat bergisi secara seimbang ini untuk memastikan bahwa kebutuhan nutrisi termasuk untuk syaraf terpenuhin kalau memang pola makannya jelek enggak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi secara berimbang barulah disarankan untuk menggunakan suplemen suplemen-suplemen yang baik untuk syaraf itu ya antara lain yang mengandung vitamin B vitamin B kompleks lah jadi vitamin B ini banyak fungsinya sih sebenarnya bukan buat syaraf aja tapi umumnya seperti itu tapi bukan hanya vitamin B ya jadi yang penting itu sebenarnya adalah kebutuhan nutrisi secara seimbang dalam jumlah memadai jadi semua nutrisinya sesuai dengan kebutuhannya jadi enggak fokus di satu juga aja kecuali memang defisiensinya disitu oke itu adalah sekilas pembahasan saya mengenai syaraf terjepit yang kali ini adalah mengenai syaraf ulmaris kalau sobat sehat ada pertanyaan boleh diketik di komen nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya semoga apa yang saya sharingkan hal ini bermanfaat salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati